Pemerintah Kelurahan Panjatan Kecamatan Karanganyar bersama Forkopimcam Karanganyar bersama Forkopimcam Karanganyar serta warga komunitas sedulur Karanganyar melakukan penanganan pasca banjir terutama menutup tanggul sungai Karanganyar yang jebol dengan mendatangkan alat berat berupa eksavator. Jebolnya tanggul sempat mengakibatkan beberapa rumah terendam banjir. Selain itu, sempat membuat jalan nasional terputus akibat banjir yang membuat kendaraan tidak bisa lewat. Selain perbaikan tanggul untuk mengantisipasi banjir susulan, masyarakat juga diminta memperhatikan perakiraan cuaca dan peringatan dini BMKG agar bisa menyiapkan langkah antisipasi terhadap ancaman bencana. Hari ini saya bersama Forkopimcam Kecamatan Karanganyar juga didampingi Kepala Kelurahan Karanganyar, Kepala Kelurahan Panjatan hadir di wilayah Kelurahan Karanganyar untuk memperbaiki tanggul sungai Karanganyar yang pada hari Senin kemarin sempat jebol dan mengakibatkan akses jalur nasional. Kepala Kelurahan Karanganyar sempat terputus, Alhamdulillah berkat bantuan alat berat dari Pertamina, kita bersama-sama masyarakat juga Forkopimcam dan Pak Lurah Karanganyar dan Pak Lurah Panjatan memperbaiki tanggul yang sempat sebol kemarin. Dari Karanganyar, Tim Liputan Relatih TV memberitakan.